Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di lantai 4 gedung rektorat kampus Jakabaring Winraden Fatah Palembang. Saat ini sedang teraksananya rapat sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Winraden Fatah Palembang tahun ajaran 2024-2025. Tepatnya pada Kamis 11 Januari 2024. Berikut liputannya. Dalam rangka mempersiapkan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di tahun Akademik 2024-2025, Winraden Fatah Palembang menggelar rapat persiapan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan di auditorium lantai 4 gedung rektorat kampus Jakabaring Winraden Fatah Palembang pada Kamis 11 Januari 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek, termasuk menentapkan targa jumlah penerimaan mahasiswa baru. Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah membahas mengenai pemberian beasiswa kepada mahasiswa baru, serta pentingnya menjalin koneksi yang baik dengan pemberi beasiswa. Selain itu, turut dibahas pula strategi pengembangan media Winraden Fatah baik secara offline maupun online, guna memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan interaksi dengan calon mahasiswa. Kegiatan ini dihadiri oleh PLT Rektor K. Biro AAKK, pihak Humas, dan seluruh K. Prodi. Dr. Muhammad Adil MA, selaku wakil rektor 1, menyatakan, tujuan dari diadakannya program sosialisasi penerimaan mahasiswa baru adalah untuk meningkatkan awareness branding dan jumlah kuantitas mahasiswa baru Winraden Pota, Palembang. Jadi ini sebetulnya bukan rapat perkenaan, tetapi pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Karena sebelumnya memang sudah ada kita lakukan evaluasi di provinsi lain ya. Dari itu kita mendapatkan rekomendasi bahwa hasil evaluasi yang lalu merekomendasikan tentang beberapa item bagian yang perlu kita sesuaikan. Supaya nanti calon mahasiswa, calon input mahasiswa yang akan masuk ke Win itu terus bertambah. Kalau yang kemarin kita menerima 5 ribuan lebih, harapan kita di tahun ini kita bisa meningkatkan angka 5 ribu itu kalau bisa kita tingkatkan di tahun ini. Karena memang Win kita seperti yang kita tahu, APT-nya sudah unggul gitu. Prodi-prodinya sudah banyak yang unggul, ada yang sudah, ada yang masih baik sekali gitu. Tapi ini akan coba kita sampaikan di calon-calon mahasiswa kita. Yang kali ini memang si Vitas Akademika bukan hanya dosen tendik yang akan dilibatkan untuk melakukan sosialisasi. Para mahasiswa juga akan kita lakukan, akan kita ajak bersama-sama. Ada mahasiswa dari luar negeri yang akan kita libatkan. Biar mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi juga akan kita libatkan. Baik mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun berprestasinya di non-akademik juga akan kita libatkan. Supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita mengenalkan, menyampaikan apa yang ada di Winda dan Batang Palembang ini. Dan yang paling penting semua mahasiswa akan kita libatkan. Dan mahasiswa kita ini kan berdasar dari berbagai macam kota, daerah, dan dari desa mana saja. Terutama di lingkungan Sumatera Selatan atau bahkan mungkin di luar Sumatera Selatan. Ketika mereka akan pulang kampung begitu ke tempatnya masing-masing, kita akan coba bekalin. Mungkin yang kali ini akan kita seriusi supaya mahasiswa tidak hanya liburan ketika mereka libur, tapi juga mereka bisa melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekitar mereka, bahkan mungkin ke sekolah-sekolah mereka di mana mereka berasal. Dr. Ahmad Syukri SIP MSI selaku Kaprodi Politik Islam mengatakan, perguruan tinggi merupakan sebuah tim atau sistem yang di antara satu sistem dan sistem lainnya berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai satu tujuan yang jelas. Dan berkat kerjasama tersebut, kita akan menjadi kuat. Salah satu kunci utama dari perguruan tinggi adalah keberadaan mahasiswa itu sendiri. Dan tentu saja mahasiswa yang akan kita dapatkan atau kita rekrut untuk menjadi mahasiswa wira dan patah adalah mahasiswa yang potensial dan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Tentu saja ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaring mahasiswa baik itu dari jalur formal maupun jalur-jalur khusus yang sudah disediakan oleh WNADER FATA itu sendiri. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Anissa Adelia beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih telah menonton!